musik pas udara jahat ini gak bisa dibuka bisa bisa ditarik slide ke belakang ke atas oh bukan ke belakang oh gini maaf ya first time jadi gak ngerti gak paham oke liat tuh lucu gak yeee lucu ini ibu mau maaf iya kita ada klub sandwich sama salad salad oh oke ada klub sandwich atau salad ya iya emm saya mau salad aja deh makasih terima kasih iya terima kasih sepertinya mau makan rawan aja iya hai guys aku sekarang lagi ada di dalam sawah nah kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih perawatan dari episode ini karena pasti memadaknya aku udah penasaran banget ya private jet cara merawatnya itu seperti apa sama gak sih sama pesawat-pesawat dulu kepada yang lain gitu loh nah kita akan ngobrol bersama saya ada Pak Sudrajat nih halo selamat pagi selamat berkemo semangat pagi oke bersama saya ada Bapak Sudrajat saya adalah Direktur MRO dari MRO MRO adalah maintenance prepare and overall ya jadi khusus untuk bicara mengenai pesawat ini oke Pak aku mau nanya-nanya boleh dong boleh boleh bupapi ini pesawat private jet ini cara merawatnya itu seperti apa sih perawatannya mesinnya oh khusus mesinnya tapi in general semuanya sebenarnya sama saja nah kalau gak ada yang khusus baik private jet maupun yang reguler itu sama aja kalau untuk engine-nya sama saja nah jenis engine-nya apa? kalau ini AE 300 3007 Roll Royce Roll Royce ya tadi ya guys ya jadi pakai Roll Royce sama gak sih dengan pesawat kayak gak udah kayak Lion Air lain-lain sama sama cuma powernya yang berbeda powernya seperti apa? powernya ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pesawat sehingga powernya relatif lebih rendah dari pesawat 737 misalnya oke atau Airbus 320 lebih rendah kenapa alasan? karena kebutuhan dari pesawatnya kan relatif lebih kecil iya penumpangnya lebih sedikit iya sehingga membutuhkan power yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pesawat 737 iya yang membawa penumpang banyak banyak ini disesuaikan gitu oke saya pikir tuh sempat menurut pikir nih karena pesawatnya adalah private ini ada kemungkinannya lebih ke arah lebih cepat gitu loh karena lebih simpel kemudian juga engine-nya lebih pushnya lebih ada untuk private jet yang jenis tertentu itu bisa ada yang lebih cepat oke seperti upstream dia lebih cepat terus long range-nya juga jadi kalau ini memang di desain untuk relatif cuma regional regional jadi kalau terbang jauh dia harus melakukan technical landing untuk reviewing nah kemudian ini aku melihatnya PK ya PK PK itu artinya Indonesia punya iya registrasi untuk Indonesia iya iya gak mungkin ya ada ada beberapa ada beberapa yang kemarin saya lihat ya itu grazie rich itu menyebutkan milik pribadi padahal registrernya tuh beda gitu kan registrernya tuh punya luar negeri iya sebenarnya kalau diregistrasi dimana saya sama saja oke cuma kalau dia diregistrasi asing yang beroperasi di Indonesia dia ada aturan khusus dia tidak sama beroperasi dengan pesawat PK yang memang untuk wilayah Indonesia jadi kalau aturannya tuh dari luar dia harus one point aja oke dari Singapura misalnya ke Jakarta kalau dia mau ke ke kota lain di Indonesia itu harus ada izin khusus lagi beda dengan yang PK kalau PK itu apakah mungkin ke politika pribadi atau company nah kalau itu saya kurang menghasai ya Pak kalau untuk aturan kepemilikan itu bisa pribadi bisa company biasanya sih umumnya yang memiliki company jarang yang pribadi jarang yang pribadi guys ya jadi umumnya company lah ini mejanya mau dibuka nah ini guys mejanya lagi mau disiang ya kita sambil ngomong lanjutkan lagi ya dan ini dibuka kalau pesawat itu cuma kecil gitu doang kan sama bisnis juga seperti itu nah ini lain guys aku mau makan tapi aku mau ngobrol dulu ya nah sekarang kalau misalnya ini kita setting adalah ruang kerja ini dilengkapi dengan Wi-Fi jadi memang semua private jet itu dilengkapi dengan peralatan komunikasi penunjang sehingga bisa bekerja dari saat terbang oh bisa bekerja saat terbang nah ini penting banget ya jadi kalau misalnya mau untuk segera kirim tugas pekerjaan apalagi meeting dan lain-lain hasil jidik tersebut bisa langsung dikirimkan nah kemudian juga bisa nelfon bisa bisa ya ada teleponnya ada teleponnya dilengkapi dengan telepon oh jadi ada telepon pesawatnya ya ya kita misalnya mau hubungin kantor atau mau hubungin klien atau hubungin rumah bisa jadi kita bisa nelfon guys eee dari handphone ini untuk target yang kita mau tujuan kita kalau saya saya mau nelfon ke rumah bisa untuk kasih tau jalan masak mbaknya betul kita mau pulang tahun aja nanti mbak ya waalaikumsalam ya mbak nanti gak usah masak ya mbak saya mau pulang tahun iya makasih salam wah keren banget ya berarti bisa kerja disini bisa meeting disini yang kan kanak lempak dan seatnya ini juga menuju yang mana saya terhadapan seperti ini berarti sebenarnya perawatan dari pesawat jet pribadi apa pesawat normal lainnya beda gak maintenancenya in general sama kehususannya itu adalah ke equipment yang ada tersedia disini oke tapi mesin airframe semua equipment avionic itu sama sama ya hanya saja kehususan apa yang ada disini masalah interior disini entertainment sistemnya itu yang berbeda oke kemudian dikatakan layak atau selam pesawat itu dari mana nah pertama schedule maintenance nya sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oke terus defect-defect yang ada setelah diperbaikin terus dokumen lengkap yang masih palit masa berlakunya nah itu dinyatakan layak terbang selain maintenance eee pretty air ini dia selain bisa ada pesawat seperti ini juga menerima gak untuk kompetensi pesawat-pesawat lainnya? ya kita sebagai MRO kita selalu mencari customer juga oke sama dengan bengkel-bengkel yang lain kita juga menerima jasa perawatan untuk pesawat sejenis sejenis yang lain karena walaupun kami bengkel pesawat kami tidak bisa merawat pesawat Garuda tidak bisa merawat pesawat Lion karena kami khusus merawat pesawat ini sementara ini bengkel kami hanya bisa merawat dua jenis eee tipe pesawat yaitu Legacy 650 dengan Cessna Carapan sementara ini seperti itu tapi kami punya cita-cita untuk menambah jenis pesawat yang lain apa sih kelebihannya dibandingkan eee dari premier ini dibandingkan dengan yang lain? apa kelebihan? sebenarnya kalau diantakan kelebihan pertama kita masalah sertifikasi ya pertama kita di approve oleh authority Indonesia kita juga sudah di approve oleh authority authority america FAA kita sudah di approve authority San Marino juga Cayman Island itu dari authority terus kita juga sudah ditunjuk sebagai authorized service center dari Embraer juga kita authorized service facility dari Textron jadi kita di approve oleh dua pabrik saat ini oke itu yang membedakan karena nanti qualified-nya ya jadi ya kalau masalah kualitas itu dijamin oleh authority karena ada ketentuan yang harus kita penuhin nah kemudian maintenance-nya eee dari pesawat-pesawat yang ada di premier ini itu apakah sebelah sekali untuk perawatan atau seperti apa-apa? nah kalau jenis perawatan pesawat ini ini ada yang disebut daily ada yang kalau yang untuk private jet kita dimasuk kategori low utilization oke jadi saat ini kalau Embraer ini maintenance-nya itu sekarang mulai tahun ini itu diberlakukan hanya satu tahun sekali setiap setahun sekali untuk private jet kalau tahun lalu pabrikan itu setiap dua kali setahun untuk Embraer ini tapi kalau untuk jenis pesawat karapan itu ada inspeksi daily ada 100 jam ada 200 ada 400 jam gitu jadi memang jenis perawatan pesawat itu sangat tergantung tipe pesawat yang dirawat kapan-kapannya gitu nah kalau misalnya ranggar dari private jet itu besar? apanya bu? hanggarnya oh hanggarnya banyak besar kita bisa menampung sampai eee 16 pesawat negasi jadi cukup besar berarti nanti ada rencana pengembangan bisnis lain ya? iya cita-cita kita begitu kita juga menambah jenis pesawat terus upgrade masalah kemampuan komponen dan lainnya jika ada embargo dari Amerika Serikat apakah menerbangan sivil terkena dampak juga dalam hal internet pesawat? jika ada apa solusinya? sebenarnya gini kalau embargo ini masalah sedikit politis ya Indonesia ini kan dikenal sebagai non-alignment block ya jadi kita negara yang tidak pro-barat tidak pro-timur dulunya begitu gitu jadi kita tidak embargo itu selalu keluar dari antara barat dan timur gitu ya jadi secara teoritis kita gak terkena pengaruh itu gitu tapi kalau kita sebagai authorized service center kita gak bisa mengandalkan negara kita saja bisa misalnya saya merawat pesawat produk Embraer nah kalau Embraer itu memberikan pemberitahuan ke saya ke WJA bahwa Anda tidak boleh melayani berdasarkan embargo ini ini nah kita gak bisa tapi kalau dia tidak tidak memberikan instruksi kita ikutin pemerintah pemerintah kita melarang tidak sepanjang pemerintah tidak melarang ya kita bisa lakukan oke tapi seandainya kita di instruksian untuk tidak melakukan mau gak mau kita gak bisa solusinya ya melakukan kanibal yang ada gitu karena kita belanjanya kan dari luar negeri jadi kira-kira seperti itu kalau bahas mengenai biaya perawatan jadi Kepo sebenarnya berapa sih biayanya? nah perawatan itu jadi kita ada ada beberapa elemen dalam perawatan ya pertama dari menawar itu skill dari orang kita ya kita punya tarif yang sangat kompetitif dibandingkan dengan pesaing kita di luar ya Singapura maupun Australia kita pesaing utama kita disitu jadi kita bersaing dari menawar disitu terus kita juga apa namanya freight freight ini ada dikaitkan dengan custom nah ini yang kita selalu lemah jadi kita titik lemah kita bersaing dengan Eropa Australia maupun Singapore misalnya kita adalah di masalah custom karena semua barang import disini itu harus kena pajak kalau di mereka mereka gak kena pajak nah itu yang kita jadi harga kita ya kalau misalnya menawar itu kita kita 9 saat ini 90 dolar per jam iya jadi karena hitungan pesawat perawatan pesawat itu juga hitungannya by jam ah by jam setiap private itu berbeda perawatan itu berbeda karena equipment yang terpasang itu berbeda entertainment sistemnya berbeda karena nanti dia kan equipment itu tergantung ada produk macam-macam ada Honeywell ada lain-lain segala macam nah itu juga akan berbeda apa tingkat keselitannya untuk merawat pertanian dari pesawat jet pribadi nah kalau di pesawat pribadi ini yang diutamakan itu ketelitian kita jadi kita teliti karena peralatan equipment disini sophisticated sehingga memerlukan kehati-hatian jadi kita tidak apa tidak membuat tidak mudah membuat keputusan kalau tidak melakukan evaluasi secara mendalam nah jadi seperti perawatan ini aja ya ini enggak kotor gitu ya memerlukan enggak seperti penumpang yang lain jadi cairan yang kita gunakan pun tertentu harus sesuai dengan speknya dia oke jadi memang apa khusus private jet ini membutuhkan kehati-hatian nah by the way ada tadi kita ngobrol-ngobrol banyak ngomong rois lah tentang berbagai macam jenis pesawat dan juga maintenance yang aku mau nanya enggak pas rojatnya terbelakangnya apa sih pak nah terbelakang saya sendiri teknik oke saya memang jadi teknik penerbangan tapi kalau dalam proses merawatan pesawat ini sebenarnya yang lebih cocok itu sebenarnya para engineer saya karena yang mereka yang dituntut untuk mempunyai high skill gitu loh kalau saya kebetulan karena di manajemen saya kan ya tidak membutuhkan skill yang lebih baik gitu loh jadi kalau bicara skill engineer saya jauh lebih baik tapi kalau ibu bertanya background saya saya punya memang backgroundnya di penerbangan penerbangan ya saya juga berkarir dari mulai mekanik sampai di posisi sekarang mekaniknya dimana? saya dulu pernah di mandala airline di mandala airline? ya tahun 85 tapi sebelumnya sempat mempelajari tentang yang dengaran bapak apanya dari Amerika oh gitu iya saya dulu berkarir pindah-pindah dan sempat juga bekerja di Amerika hampir 3 tahun diberi kesempatan oleh perusahaan saya terus di sana saya kebetulan menangani engine yang sekarang kita pesawat yang kita tumpangin ini oh jadi bapak bapak spesialis iya dulu saya spesialis spesialisnya untuk engine pesawat ini dulu jadi siapa dan itu pak? Roll Royce Roll Royce ya iya jadi bapak memang spesialis untuk Roll Royce dan memang kerjanya di Roll Royce iya saya dulu pernah bekerja di pabriknya pabriknya jadi udah pabriknya tau tentang pesawatnya tau tentang masalah maintenance iya iya dulu maintenance manualnya initial dropnya itu saya yang buat untuk membongkar mengembung kawan-kawan itu saya yang buat initial dropnya ya ampun bener-bener iya udah lengkap banget di pretelin pun ngerti iya diserti pun ngerti iya memang expert di idealnya iya itu kan kenapa quality ya itu memang ada price-nya gitu nggak nggak seudah itu nggak asal-asalan profesional nah ini lah yang membedakan private jet dengan pererbangan pesawat biasanya ya oke guys ini banyak banget pengalaman dan ilmu yang kita dapat gini ya untuk mengenai private jet lebih banyak lagi kaitannya siang khusus dari break-nya nah kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di bawah ini nanti jawabannya-jawabannya saya berikan lagi ke Pasir Raja siap buat para netizer semuanya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye sampai ketemu di lain waktu bye-bye guys kita udah sampai nih di Sulabaya menuju ke rawonnya Pak Pangat karena pengen makan rawon eh tapi by the way aku pengen nanya deh sama kalian menurut kalian ini pesawat tahun berapa buatannya? penasaran nggak? berdasarkan kondisinya tahun berapa? penasaran nggak? oh lihat dong sekelilingnya ya kan? baru kan baru kan pasti berfikirnya kamu tahu nggak ini tahun 2013 tapi lihat ini wangi tampilannya itu luar biasa dan materialnya itu dirawat dengan baik itulah kenapa mahal karena maintenance tersebut yang bisa merefresh yang bisa membuat seketika sekelilingnya menjadi luar biasa itu kelebihan dari premier otak maintenance-nya siapa Bu? oh tentu saja di sebelah saya hahaha terima kasih yuk kita langsung makan rawon sekarang ya ikutin aku ya yeah ya 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 ya